Tuhan bersamamu, bila ijaran Yesus Kristus menurunkan Santo Manus. Setelah Yesus dimuliakan di atas bulung, ia dan murid-murid yang melintas di Gandilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang banyak, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tanah manusia dan mereka akan membunuhnya. Tetapi tiga hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan Yesus itu, tetapi mereka sedang menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tiba-tiba Yesus dan murid-muridnya tidak pernah umum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, Apa yang kalian berbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertenggarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk, ia mengambil ke dua belas murid itu sambil berkata kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, mendapat, ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan membawanya ke tengah-tengah mereka. Kemudian Yesus mengeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi nama aku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, Melainkan dia yang memutus aku. Demikianlah, firman Tuhan, dan pujilah Kristus. Para saudari-saudari, ada dua pokok permenungan yang dapat kita kembangkan dari bacaan-bacaan hari ini, sekurang-kurangnya menurut saya, kita bisa membangga dua pokok permenungan. Yang pertama tentang sate, lalu yang kedua tentang du'a. Semoga tidak berlaku teknis, tetapi semoga membawa kita pada kesadaran yang diperperalui. Yang pertama tentang sate, para saudari-saudari. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, Kita akan menjumpai pengalaman-pengalaman atau pernyataan-pernyataan Yang menggambarkan peristiwa salib, tetapi sebetulnya agak kurang tepat. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing seperti ini. Bagi diri kita masing-masing, apakah salib itu? Itu pertanyaan reflektif yang pada bacaan ini ditawarkan kepada kita. Mungkin ada orang yang menjawab, Salib hidup saya adalah karena saya dipindahkan pasangan saya. Saya dipindahkan suami, saya dipindahkan istri. Atau salib saya adalah anak-anak saya tidak mau mengurus saya sebagai orang tua. Atau salib saya adalah kemarin saya baru saja melalui kecelakaan. Atau salib saya yang lain adalah saya berbicara kali ikut ujian BMS tetapi tidak pernah lolos. Ada macam-macam pernyataan tentang salib. Tetapi berbagai bacaan yang ini ingin menguruskan konsepsi salib. Salib itu ternyata bukan sekedar perkara-perkara seperti yang baru saja saya jadikan contoh secara segera dan saudara. Maka kalau kita dimalahi oleh seseorang karena kesalahan kita, itu bukan salib dan tidak pantas itu dikatakan sebagai salib. Atau kalau kita mengurangkan hati, waktu tersendun, waktu jatuh, kita tidak bisa mengatakan bagi tadi saya jatuh, itu salib saya. Tidak bisa. Atau kalau saya tidak tahu kuas karena saya kurang tekun belajar, itu bukan salib. Saya ini jadi pilih rawan, pilih rawati, lalu karena ada perkara-perkara tertentu, kalau misalnya saya tidak diterima, itu bukan salib. Rupanya ini tidak tepat dikatakan salib. Nah, salib dalam bacaan hari ini, bacaan Yesus Kristus dan bacaan Injil, kita bacaan ini pada Yesus sendiri lalu mengidentifikasi salib itu seperti apa? Dan rupa-rupanya, salib yang ingin ditambahkan dalam bacaan Injil ini adalah kehejar terkait dengan penolakan terhadap kemahkuasaan dan kebaikan Tuhan. Itulah salib. Maka salib terhadap demikian bisa kita reaksikan seperti ini. Kalau saya sudah berjuang sebuah tenaga perangkuasaan yang baik, tetapi saya tetap bisa jadi tolak, itulah salib. Jadi, bukan sehingga saya jatuh, salib itu salib. Operasi gagal itu salib. Tetapi, ketika saya sudah berjuang untuk kebaikan umum dan tetap saja saya ditopak, tetap saja yang saya lakukan tidak keterima, itu salib. Jadi, ada kebaikan yang ditawarkan. Bukan sehingga seberulah yang jatuh, bukan saja sehingga orang-orang gagal, itu salib. Banyak dari ini jelas kita diajak untuk mengidentifikasi apakah saya sama seperti Kristus? Karena yang perlu kita menggul, yang perlu kita menggul, yang perlu kita menggul, adalah salib Kristus, bukan salib yang lain. Dan salib Kristus itu jelas ketika dia menampakkan segala yang baik, orang tetap tahu, tetap orang tetap tahu, tidak semuanya paham. Ketika dia melakukan yang baik, tetap saja orang mengatakan, kamu hanya menghujat paham. Padahal dia sudah melakukan yang baik. Nah, itulah salib. Jadi, bukan sekedar sekali lagi, ada keuji yang rumah saya kebakaran, itu salib. Bukan. Bukan. Saya di TPHK, itu salib. Bukan. Sama sekali. Saya di Tenggung Bapak, itu salib. Bukan. Tetapi, bagaimana saya nanti jelas? Kalau saya sudah berusaha sempat tetangga, untuk yang baik, dan secara berbegin baik, bukan saja mengurut, itu baik. Dan saya tetapi, kata-kata, tidak keterima, nah itu asal. Ketika kita sembahkan kepada Tuhan, lalu tetap di paydu, nah itu asal. Kalau memang sedang. Itu Bapak itu para saudari dan saudara, yang biasanya kita tahu. Supaya akhirnya dalam kehidupan kita tidak kata-kata, dan orang tertentu mengejarkan apa-apa salib. Kak B. Prokoro, dianggap salib. Enggak. Enggak. Lalu salib itu, seolah-olah tidak lagi berhati untuk kita, dan tidak lagi menginjik, karena semuanya. Maka itu yang pertama. Salib, mari kita luluskan salib Kristus yang kita sandang dengan salib-salib yang lain. Bukan sekedar nasib buruk, meskipun masih buruk, baru kita atasi, tetapi nasib buruk itu tidak selalu salah. Tetapi ketika kita berjuang untuk segala yang baik, tetapi tetap dikolak, tidak diterima, dan kadang diremehkan, yang itulah salib-salib yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang menarik dari bacaan kedua dari surat rasul yang kubus. Para saudara yang bersaudara, dan saya yakin adik-adik menerima, ada kata-kata satu yang perlu selingkian. Kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau, kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Rupa-ruanya satu, ya. Lalu, pertama, pada kita kesadaran dan dipergaruhi, rupa-ruanya dalam doa pun bisa-bisa kita salah. Meskipun kita sudah berdoa, sedaya muda, tetapi bisa jadi doa kita salah. Apa itu doa yang salah? Karena doa yang salah, dalam definisi satu yang kubus dikatakan di sana, sebab dalam doa kita minta segala sesuatu yang akan kita gunakan untuk menguaskan gawa nafsu. Itu doa yang salah, menurut satu yang kubus. Dan itu dengan orang-orang ini, saya menjumpang di sana. Saya ingin menjadi pembesar, supaya saya bisa bahas juga pada pembesar yang kemarin menempatkan saya di tempat yang tidak saya senang. Saya memilakan, saya, apa yang namanya, rusak, bukan, dan macam-macam. Sepanjang hidup saya kok tidak terkabul, terkabul. Lalu saya mengatakan, Tuhan itu boho. Tidak memiliki pembesar yang salah, yang Tuhan itu, tetapi kalau menurut satu yang kubus ini, yang salah. Saya, karena Tuhan itu salah. Saya, Tuhan, kok menerima saya jadi pekanis? Kok berarti kalau tidak berdua, kan? Rupa-ruanya motivasinya salah. Tuhan, saya jadikan ke Asia, supaya setiap bulan, sembrono, baik, tetapi itu berharga. Nah, muda-mudanya itu baru. Jadi, tidak bisa di sederhana. Kalau yang kita minta, itu hanya untuk kekuasaan, nafsu, tidak untuk membantu kita melakukan kekuasaan yang jauh, lebih besar lagi. Itu doa yang salah. Tuhan, berikan aku kekuatan, supaya besok, ketika saya ketemu dengan orang yang beri, menganiaya saya, menganiaya saya, bisok-bisok tak gratis. Doa yang salah. Karena akhirnya ini untuk memuaskan diri saya. Bapak itu, para saudari dan saudara, rupa-ruanya, teman-teman, yang pertama, teman-teman yang dibuang, itu tidak mau tetap sangat terkait. Yang pertama, kita selalu diajak untuk ingat salib itu perjuangan untuk melakukan yang terbaik, tetapi kita mengalami penolakan. Tetapi sama juga, di yang kedua, kita mulai ajak. Salah satu upaya kita untuk seluruh-seluruh menjadi orang beriman, akhirnya kita perlu menikmati cara hidup kita dalam perkara doa. Apakah doa kita itu memang benar-benar doa orang beriman, yang berorientasi bagi kebaikan, ataukah hanya sekedar memuaskan kebaikan. Apakah kita mungkin menganggap kebaikan dari kebaikan, itu saat ini, atau kita bisa berkesi, jangan-jangan doa saya keliru. Semoga dua perkata ini dapatkan bahwa kita semakin mendatang menikuti salib Kristus ini dan sepanjang masa. Amin.